Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu, Kepala Madrasa, Guru-guru, dan seluruh pengawas Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Monib, Pengawas Madrasa Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Insya Allah nanti ke depan kita akan berbagi tentang seri-seri pembinaan, materi-materi pembinaan Khusus buat guru maupun kepala madrasa, umumnya pada aspek yang terkait dengan dunia pendidikan Yang sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan PKKM Kali ini kita mulai memasuki materi-materi yang terkait dengan seri pembinaan untuk guru maupun kepala atau madrasa Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana membuat analisis minggu efektif Atau yang terkait dengan kalender pendidikan Namun sebelum masuk materi terlebih dahulu Mohon dalam rangka berbagi sesama Bunyikan dulu loncengnya dan tekan tombol subscribe-nya Ijin share screen terlebih dahulu Baik Bapak dan Ibu kalian Saya mulai Dalam penyusunan kalender pendidikan di sekolah Ada yang terkadang belum dipahami secara maksimal Jadi seolah-olah acuan kalender pendidikan yang dari provinsi atau dari nasional Itu langsung kemudian COVID pas dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala madrasa Sebetulnya kalender pendidikan acuan dari Kementerian Agama Pusat maupun Kementerian Pendidikan Nasional Itu dijadikan sebagai acuan saja Dalam rangka kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional Termasuk juga kalender yang hadir dari kantor wilayah Kementerian Provinsi Itu juga hanya sekedar untuk acuan saja dalam rangka menyusun kalender pendidikan Oleh karenanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Terkait dengan bagaimana kita membuat atau menyusun kalender pendidikan di tingkat madrasa atau sekolah Pertama adalah kita harus pahami dulu tentang peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 125 U-2022 tentang kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah Yang kedua adalah peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 61 tahun 2014 Tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah Kemudian SKB tiga menteri tentang liburuh nasional dan cuti bersama Ini terbit biasanya setiap tahun sekali pasti akan muncul Berikutnya ada beberapa hal yang perlu diatur ketika sekolah atau madrasa Menyusun kalender pendidikan Pertama adalah hari-hari pertama masuk sekolah Itu harus dicatat Yang kedua adalah kegiatan hari atau minggu efektif belajar Terus hari libur Jedah tengah semester Jedah tengah semester itu maksudnya adalah Orang sering menyebutnya ada kegiatan penilaian tengah semester Tapi bagi sekolah biasanya itu disebut sebagai jedah tengah semester Kalau di madrasa biasanya digunakan sebagai penilaian tengah semester Kemudian penilaian akhir semester atau pas penilaian akhir tahun Pembagian rapot Jedah antar semester Nah ini jedah antar semester itu antar semester satu dan semester dua Ada jedah Kemudian penerimaan peserta didik baru Ujian sekolah dan ujian nasional Agenda kegiatan sekolah lainnya Nah itu perlu dicatat terlebih dahulu Sebelum kita menyusun atau masuk ke kalender pendidikan Berikutnya adalah berdasarkan permendikas nomor 125 pasal 3 pasal 4 Bahwa permulaan tahun pelajaran itu dimulai pada hari Senin Minggu ketiga bulan Juli Jadi sekali lagi di garis bawahi Hari Senin Minggu ketiga bulan Juli Dan apabila hari tersebut merupakan hari libur Misalkan hari Seninnya jatuh pada hari libur Maka permulaan tahun pelajaran dimulai pada hari berikutnya Yang bukan libur Pada minggu ketiga bulan Juli itu hari Senin kebetulan jatuhnya merah Maka dimulainya hari Selasanya Seperti itu Kemudian hari-hari pertama masuk sekolah itu merupakan serangkaian kegiatan sekolah Pada permulaan tahun pelajaran baru Misalkan yang dapat diisi dengan kegiatan orientasi siswa atau matsama Hari-hari pertama masuk sekolah ini berlangsung kurang lebih sekitar 3 hari Itu sesuai dengan Permendiknas nomor 125 Lanjut berikutnya adalah Minggu waktu efektif belajar Waktu efektif belajar secara reguler itu setiap tahun Baik kelas 1 sampai kelas 5, 7 sampai 8 Kemudian 1 sampai 5, 7 sampai 8 Kemudian 10 sampai 11 Minimal 36 minggu Minggu efektif semester ganjil Tahun terakhir setiap satuan pendidikan Pada setiap satuan pendidikan Kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 itu berbeda Kalau untuk semesternya reguler 1, 5, 7 sampai 8 Sedangkan untuk kelas 6, 9, 8 itu 18 minggu Jadi minggu efektif semester ganjil Tahun terakhir setiap satuan pendidikan Kelas 6, kelas 9, dan kelas 6 Itu minimal 14 minggu Jadi secara keseluruhan Paling tidak untuk kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 Itu minimal 18 minggu pada semester ganjil Berbeda dengan kelas 1 sampai 5, kelas 7 sampai 8 Kelas 10 sampai kelas 11 Kalau kelas 6, kemudian 9, dan 12 Itu minimal 18 minggu Sedangkan pada semester ganjil Kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 Itu minimal adalah 14 minggu Artinya boleh lebih, tapi jangan kurang Sesuai dengan Rampiran Permendikbud No. 61 tahun 2014 Waktu libur, jedah tengah semester itu maksimal 2 minggu Satu minggu setiap semester Jadi dalam satu tahun kan ada tengah semesteran itu Satu minggu, satu minggu Nah itu dianggap sebagai jedah Jadi satu semester adalah satu minggu Sedangkan jedah antar semester maksimal 2 minggu Jedah antar semester 1 dan semester 2 Itu maksimal 2 minggu Tidak boleh lebih dari 2 minggu Kemudian libur akhir tahun Ajaran itu maksimal 3 minggu Berarti yang dimaksud dengan akhir tahun ajaran itu adalah Kira-kira sekitar bulan Juni Kalau sudah selesai di bagian rapor Digunakan untuk menyiapkan kegiatan administrasi Akhir dan awal tahun ajaran Itu dilakukan oleh guru, kepala madrasah, maupun yang lain Sedangkan hari libur keagamaan Itu total maksimal adalah 4 minggu Hari minggu libur keagamaan Kalau dihitung serata pertama keseluruhan Misalkanlah memperingati hari besar Islam Baik Isra, Mi'rad, Mauli, dan seterusnya Kemudian peringatan satu mahrum yang melupakan hari-hari tanggal merah Itu maksimalnya 4 minggu Tidak boleh lebih dari 4 minggu Sekeseluruhan dalam satu tahun Kemudian hari libur umum atau nasional Maksimal 2 minggu Hari libur umum dan maksimal 2 minggu itu Artinya ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah Hari-hari apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah Untuk hari nasional yang libur itu Itu dipastikan tidak akan lebih dari 2 minggu Kemudian hari libur khusus Itu maksimal 1 minggu Untuk kesatuan pendidikan Sesuaikan dengan ciri kekhususan masing-masing Contoh misalkan Karena madrasah itu berbasis pesantren Ketika liburan Ramadan ada tambahan Libur awal Ramadan ada tambahan Libur idul fitri ada tambahan Tetapi tambahan keseluruhannya itu Jumlah total tidak boleh lebih dari 1 minggu Kemudian kegiatan khusus satuan pendidikan Maksimal 3 minggu Libur yang disiapkan oleh hal-hal yang khas Dalam satuan pendidikan itu maksimal 3 minggu Nah ini digunakan untuk kegiatan Yang diprogramkan secara khusus oleh satuan pendidikan Dengan catatan tanpa mengurangi jumlah minggu efektif Belajar dan waktu pembelajaran efektif Jadi disiapkan paling maksimal 3 minggu Ini sesuai dengan lampiran permendidikan nomor 61 tahun 2014 Sedangkan hari libur pada bulan Ramadan itu diatur sebagai berikut Pada permendidikan nomor 125 tahun 2002 Dan itu nanti ke depan juga akan sama Biasanya dilakukan adalah Satu hari sebelum bulan Ramadan Dan dua hari pertama bulan Ramadan Untuk seluruh sekolah Jadi satu hari sebelum bulan Ramadan Dan dua hari pertama bulan Ramadan Jadi berapa? Tiga hari Dua hari pertama dan satu hari sebelumnya Itu libur yang disebut dengan sebelum Ramadan Kemudian enam hari sebelum tanggal satu sawal Itu sudah biasanya ditetapkan enam hari Sebelum tanggal satu sawal Kalau satu sawal itu jatuh hari minggu Berarti tinggal mundur selama enam hari Sebelum tanggal satu sawal itu Nah tentu kebijakan ini bisa saja berubah Tergantung dari keputusan kementerian agama Kayak seperti tahun kemarin Libur idul fitri itu dikurangi Berikutnya adalah libur dalam rangka idul fitri Berlangsung selama enam hari Libur-mingguan dan hari sesudah tanggal satu sawal Berarti kalau ini sebelum tanggal satu sawal Enam hari Ditambah sesudah satu sawal enam hari Berarti dua belas hari Nah ini tergantung pada kebijakan pemerintah Atau kementerian agama Seperti tahun kemarin pada saat kondisi pandemi Ternyata libur sawal itu tidak banyak Libur setelah lebaran Cuma hanya beberapa hari Dan sebelumnya pun sama Tinggal sekarang bagaimana cara Mengatur Yang terkait kegiatan di tingkat provinsi Kabupaten Tentu kita tunggu edaran dari provinsi dan kabupaten Masih-masih memiliki variasi yang berbeda-beda Dalam menetapkan harinya Oleh karenanya bagi provinsi Jawa Barat Misalkan acuannya adalah Dari kalender Acuannya adalah kalender pendidikan Yang diterbitkan oleh bidang pendidikan madrasah Provinsi Jawa Barat Nah itu yang menjadi ajuan kita Nah ini pokok-pokok dasar yang mesti harus diperhatikan Nah kemudian bagaimana seorang guru Menyusun yang terkait dengan Aplikasi terkait dengan Minggu efektif analisiasnya seperti apa Nah saya ingin menyajikan Tentang bagaimana aplikasi Minggu efektif Kalender pendidikan Nah ini Aplikasi ini adalah bisa bermanfaat Namun sebelumnya Tolong Bapak Ibu bisa subscribe terlebih dahulu Ijin share screen Terkait dengan aplikasi Bapak Ibu sudah kelihatan Ini aplikasi yang Sederhana Untuk Bapak Ibu menyusun Kalender pendidikan Nah disini ada data Ada kalender Yang warna Kemudian ada Terkait dengan Semester 1 Kemudian yang kedua adalah Semester 2 Kita mulai dari data dulu Kita contohkan Misalkan Nama MTS Nama MTS nya apa Pada sit yang pertama terkait dengan data Analisis jam efektif semester 1 Jam efektif semester 2 Nah kita isi sekolahnya Misalkan nama sekolahnya adalah MTS Baharul Ulum Contohnya Tulis aja oleh Bapak Kecamatannya dimana Tulis Tahun pelajarannya berapa Kelasnya kelas berapa Karena masing-masing kelas akan bervariasi Karena bergantung pada jumlah jam Mata pelajarannya yang diajarkan Apa isi Misalkan saya tulis ini matematik Alokasi jam Matematika di kelas 7 itu Berapa di kelas 7 MTS itu Oh 5 jam Tulis 5 Jam per minggu Nah guru mata pelajarannya namanya siapa Misalkan kita tulis Dr. Ima NIP nya Kalau misalkan tidak ada NIP Kosongkan Misalkan kasih tanda petik terlebih dahulu Terus setrik Kalau ternyata ada NIP Tetap tanda petik terlebih dahulu Sebab kalau Bapak Ibu langsung mengisi NIP nya 1, 9, 6, 7 Misalkan 0, 6 0, 5 1, 0 1, 9, 9, 5 0, 3, 1, 0, 0, 5 Tanpa ada tanda petik Maka disini hilang Seperti ini rumusnya Maka lakukanlah Dengan tanda petik terlebih dahulu Diawali 0, 0, 0, 5 Baru akan benar Jadi setiap menulis angka panjang Awali dengan tanda petik Nama kepala sekolahnya siapa NIP nya berapa Nah Bapak Ibu harus mencermati Terkait dengan kalender Karena ini Bapak Ibu Pengen menyusun Pada tahun pelajaran 2021-2022 Maka harus punya kalender 2021 Lihat oleh Bapak Ibu Kalender 2021 itu Tanggal 1 Juli nya Jatuh pada hari apa Nah ini yang akan Memastikan aplikasi Proses kalendernya Menyesuaikan Nah disini akan Prosesnya menyesuaikan Jika Bapak Ibu Salah Maka kesanannya Jatuh akan salah Oleh karena Untuk memastikan Tanggal 1 Juli Tahun 2021 Lihat di kalender Harinya hari apa Oleh Bapak Ibu Jangan diketik Cukup memilih disini Kliknya Ada hari Minggu atau Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 1 Oh ternyata Kalender Kaun 2021 itu Tanggal 1 Juli Jatuh pada hari Kamis Klik Hari Kamis Selesai Selanjutnya adalah Bapak Ibu Mengisi tanggal Pertama masuk sekolah Tanggal pertama masuk sekolah Ingat Bahwa Tadi sesuai dengan PowerPoint Dimulainya tanggal berapa Minggu ketiga Bulan Juli Kalau Minggu ketiga Bulan Juli Pada minggu ketiga Bulan Juli Itu mestinya Adalah harus kita cari Pada tahun 2021 itu Minggu ketiga Bulan Juli Oh Satu, dua, tiga Mulai Pada tanggal 12 Jadi oleh Bapak Ibu tulis Cara penulisannya adalah Bulan Kemudian tanggal Baru tahun Saya ambil contoh Saya hilangkan dulu Nah Bapak tulis Bulan Bulannya bulan tujuh Tanggalnya tanggal 12 Tahunnya 2021 Karena tali dari pendidikan 2021-2022 Enter Maka harinya akan muncul Dengan sendirinya Kemudian kegiatan awal tahun Matsama Matsama butuh berapa hari Kita tulis disini Kalau misalkan ini Berarti membutuhkan waktu Empat hari Kelima hari Tanggal 12 Sampai tanggal 16 Tentu harus menyusuaikan Dengan tadi powerpoint Yang sudah saya sampaikan Kegiatan Matsama Itu paling maksimal Adalah tiga hari Maka ini harus dikurangi 12, 13, 14 Berarti tanggal 14 Di sini Berarti tanggal 14 Kemudian ANBK Tahun pelajaran 2001-2022 Dan sekarang sudah Mau dimulai kegiatan Assessment Nasional Berbasis komputer Kapan perkiraannya Kita harus punya perkiraan Nah acuannya biasanya Ada di kalender Pendidikan yang bersifat nasional Tanggal berapa Itu perkiraan Untuk kegiatan ANBK Sampai tanggal berapa Kita isi Sama Ini juga diisi Yaitu mengisi Bulan dulu Kemudian setelah bulan Baru tanggal Baru kemudian tahun Kenapa tahun 2022 Kan yang namanya ANBK Adalah terjadi pada Proses semester genap Berarti semester genap itu Sudah mulai tahun 2022 Ujian madrasah Yang biasa diselenggarakan oleh Madrasah masing-masing Atau ujian sekolah Tahun 2001-2002 2022 Tentu biasanya adalah Sebelum pelaksanaan ANBK Dulu kan istilahnya Ujian nasional Sekarang Ujian nasional sudah dihapuskan Namanya asisme nasional Berbasis komputer Ujian madrasah butuh Berapa hari Kemudian penilaian Tengah semester Satu Tahun pelajaran 2001-2022 Berarti tentu ada Di tahun 2001 2021 Tanggal berapa Perkiraan bulannya Misalkan September Satu minggu Kita kasih waktu Tanggal 28 September Sampai dengan Tanggal 3 Oktober Sama penulisannya Bulan terlebih dahulu Kemudian tanggal Dan tahun Kemudian alokasikan Penilaian akhir semester Dari tanggal berapa Penilaian akhir semester Itu biasanya kan Bulan Desember Di awal Kita tulis disini Tanggal 7 Desember Kemudian Sampai dengan Tanggal 12 Selanjutnya adalah Penilaian tengah semester Yang kedua Berarti semester ke-6 Dari tanggal berapa Misalkan perkiraan Bulan Maret kan Biasanya mulai semester Genap bulan Januari Maka Pada semester Genap mulai bulan Januari Setelah pembelajaran Kurang lebih sekitar Dua bulan Atau mungkin Satu bulan setengah Atau dua bulan Maka jatuh di Maret Kita lakukan kegiatan Kita lakukan kegiatan Tanggal 7 Perkiraan Satu minggu Sampai tanggal 12 Kemudian Penilaian akhir tahun Penilaian akhir tahun Biasanya dilakukan Pada bulan Juni Atau mungkin Bisa saja Di bulan Mei Bagaimana caranya Kita lihat Kalender yang dikeluarkan Oleh bidang pendidikan Madrasah Disitu ada perkiraan Penilaian akhir tahun Tanggalnya tanggal berapa Kita isikan Jadi kalender pendidikan Dari provinsi Maupun dari nasional Itu hanya bersifat acuan Bagi kita Untuk kegiatan-kegiatan Yang bersifat nasional Atau yang bersifat tingkat provinsi Kemudian Pembagian rapot Disitu juga ada Tulis kira-kira kapan Rapot semester 1 Dan semester 2 Juga kapan Kita tulis Nah ini kegiatan tambahan Kalau ada kegiatan try out Tulis Kalau tidak ada Tidak usah Kemudian Limpur akhir semester 1 Mulai tanggal berapa Kan biasanya Di bulan Desember Sampai awal Januari Tahun berikutnya Kemudian adalah Libur akhir semester 2 Biasanya di bulan Juni Sampai dengan bulan Juli Ini libur yang cukup panjang Sekitar perkiraan 3 minggu Kemudian Libur awal Ramadan Nah kita isi Nah mengisi Kegiatan-kegiatan Yang bersifat provinsi Dan nasional itu Lihat di kalender acuan Yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis Kalau madrasa Atau Kalender yang dikeluarkan Kalender yang dikeluarkan oleh Kan Mil Ada perkiraan-perkiraannya Termasuk Libur sekitar Idru Fitri Dari tanggal berapa Sampai tanggal berapa Kemudian Libur resmi nasional Berarti Mengajunya dari Kalender pendidikan nasional Misalkan HUT RI Tanggal 17 Itu pasti Hari Natal Tanggal 25 Desember Itu pasti Nah tahun baru Masehi Kita tidak tahu Tahun baru Masehi Kita tahu Tanggal 1 Januari Wafat Yesus Kristus Kita tidak tahu Jadi kita lihat Di kalender yang Sudah dikeluarkan oleh pemerintah Ada libur Wafat Yesus Kristus Tanggal berapa Itu harus ditulis Kenaikan Yesus Kristus Kemudian tahun baru Imlek Tanggal berapa Libur Maulit Nabi Tanggal berapa Hari Raya Nyepi Tanggal berapa Dan seterusnya Kita isi Kalau ada kegiatan Agustus Kita tulis Kalau tidak ada Kosongkan Setelah selesai Itu kita isi Kita masuk ke Seat yang kedua Kalender berwarna Nah ini dengan sendirinya Akan mengatur Kalender ini Jadi disitu Ada warna merah Ada warna kuning Ada warna hijau Ada warna biru Nah ini punya penjelasan Penjelasan tersendiri Ada yang warna Merah marun Nah kalau warna kuning Itu kegiatan Awal masuk sekolah Awal masuk sekolah Kan disini Tadi sudah ditulis Kalender ini Tanggalnya kita Memperkirakan 12-13-14 Sedangkan ujian nasional Atau ujian sekolah Kita gunakan Warna hijau Yang kelam Perkiraan Untuk ujian sekolah Dan ujian nasional Nah ini ujian sekolah Dan ujian nasional Perkiraannya Di bulan April Atau ujian madrasan Ujian sekolah Warna hijau Sedangkan hijau Muda Adalah ulangan Tengah semester Nah ulangan Tengah semester Di semester Ganjil Adalah September Sampai Oktober Sedangkan untuk Di semester genap Kita mulai tadi Tanggal 7 Sampai tanggal 12 Yang sudah kita isikan Sebelumnya Di sit awal data Ulangan akhir semester Warna biru Mudah Nah ulangan akhir semester Pada semester pertama Kita menuliskan Tanggal 7 Desember Sampai tanggal 11 Kemudian Kemudian Pada semester Terakhir yang kedua Ulangan akhir semester Kita sudah menuliskan Yaitu di bulan Juni Tanggal 13 Itu yang terkait Dengan ulangan akhir semester Atau Ulangan kenaikan kelas Berikutnya Terkait dengan Tryout Karena kita tidak Menulis Kegiatan tryout Maka tidak ada warna Warna tryout itu adalah Ungu Kemudian Warna kecoklat-coklatan Pak Libur akhir semester Kita sudah jelas Di sini bulan Juni Di sini mulai ada Tahun 2022 Kemudian di semester Pertama ada Yaitu tanggal 21 Desember Sampai tanggal 3 Januari Kemudian Libur awal Ramadan Itu birunya Biru muda Biru-biru tua Nah ini Libur awal Ramadan Tiga hari Satu hari Sebelum puasa Dua hari pertama puasa Terus dilanjutkan Dengan Libur Ramadan Dan libur sekitar Idul Fitri Libur sekitar Idul Fitri Sudah disiapkan Di sini ada tanggal 29 Misalkan 30 Sampai Tanggal 4 Itu libur Sekitar Idul Fitri Kemudian Yang warna merah Adalah Libur resmi Nasional Libur resmi Nasional itu Tergantung Kita menulis Dari mulai Hari Minggu Tanggal 17 Terus Tadi yang sudah ditulis Yang sudah biasa Yaitu Bulan Desember Tanggal 25 Itu untuk Libur Hari-hari Nasional Libur resmi Nasional Dia juga sudah Merupakan Libur Akhir Semester Jadi sudah Tercover Berbeda Kalau kita Kemudian Menulisnya Hari Libur Nasional Itu Resmi Nasional Pada Tanggal Yang berbeda Misalkan Katakanlah Katakanlah Ini di bulan Februari Tanggal 16 Misalkan disini 2022 Dianggap Libur Yesus Kristus Atau kenaikan Isa Al-Masih Coba kita Tulis Tanggal 22 Tanggal 16 Bulan Februari Misalkan 16 Bulan Februari 2022 Berarti Bulan dulu Baru 16 Kemudian 2022 Kita enter Maka secara otomatis 16 itu Jadi merah Tadinya kan Masih putih Jadi Ini keuntungan Dari aplikasi Kemudian Pembagian rapor Semester 1 Dan semester 2 Nah setelah Selesai Bapak Ibu Memahami ini Pola-pola Warna-warni ini Baru kita Pengen melihat Jam efektif Semester 1 Jam efektif Semester 1 Ini pun Secara otomatis Ngeling Pada bulan Juli Jumlah minggunya Ada 3 Jumlah harinya 0 Jumlah hari efektifnya Karena dipergunakan Tadi awal masuk sekolah Gitu Jadi Untuk kegiatan-kegiatan Sekolah Agustus Jumlah minggu Ada 4 Jumlah harinya 3 Ini jumlah minggu efektif Ada 3 minggu Jumlah harinya 0 Ini 3 September Ada 4 Jumlah minggu efektif Jumlah harinya Ada 2 Kemudian Oktober Jumlah minggu Jumlah harinya 4 Jumlah harinya 3 Jadi total keseluruhan Jumlah minggu efektif Itu 23 minggu Dengan jumlah hari Ada 13 Pembulatannya Ini jumlahnya Adalah 25 Nah kita masuk Ke jumlah minggu Yang tidak efektif Tadi sudah diisi Kegiatan awal masuk sekolah Di awal Sudah disebutkan Ada jumlah 3 hari Kegiatan Kemudian Kegiatan Agustusan Ada tidak Kalau Bapak Ibu Misalkan ada Kegiatan Agustusan Kira-kira Butuh Berapa lama Lomba-lomba di sekolah Katakanlah Kalau Bapak Ibu Ingin mengisi Kegiatan Agustusan Butuh waktu Satu minggu Maka tulis Disini berisalkan Berapa hari 5 hari Kalau ada kegiatan Lomba-lomba Maka ini akan berubah Libur resmi nasional Lainnya Oleh Bapak Ibu Hitung Kan sudah ada Warna-warna merah Misalkan Jumlah Yang terkait Dengan libur resmi Nasional itu Tertulis disini Jumlahnya Misalkan Ada satu minggu Ada berapa hari Misalkan 4 hari Kita tulis 4 hari Nah cadangan Satu minggu Jumlah harinya Berapa Jumlah harinya Misalkan 6 Nanti Disini secara otomatis Akan melakukan Perhitungan Jumlah jam efektif Yaitu jumlah minggu efektif Kali alokasi Jam pelajaran Per minggu Tadi sudah disebutkan Jumlah minggu efektifnya Adalah 25 Jadi 25 Kali 5 CP Dari mana 5 CP Jam pelajaran matematika Tadi kan 5 CP Jadi 125 CP Yang B Jumlah jam tidak berlangsung Pembelajaran Jumlah minggu Tidak belajar Dikali alokasi Jam pelajaran per minggu Jumlah jam Tidak berlangsung Pembelajaran itu 14 minggu Kan disini sudah dituliskan Ada jumlahnya 14 minggu Yang tidak berlangsung Pembelajaran itu Jadi 14 Kali 5 CP Jadi 70 CP Sehingga jumlah Jam pelajaran Yang dianggap Efektif itu Adalah A dikurangi B Yaitu yang Minggu Alokasi efektif Kemudian yang tidak Dilakukan pembelajaran Jadi 125 CP Dikurangi 70 CP Jadi Bapak Ibu Mengajar Punya jumlah Jam pelajaran Itu 25 CP Nah disini Cara otomatis Sudah ada Muncul Nama kepalanya Karena tadi sudah diketik Namanya Pak Burhan Guru mata pelajarannya Pak Imam Ini titik mangsanya Juga sesuai Dengan tadi ditulis Kecamatan yang mana Tarogong kidul Maka tulis muncul Nah ini jedah Bukan jedah Yang terkait dengan Analisis Jam efektif Jam efektif Di semester 2 Sama Seperti tadi Urianya Jadi sehingga Bapak Ibu Tidak perlu repot Tinggal dilakukan Input Kemudian Bapak Ibu Print Kalender ini Setelah Print Selesai ini Kemudian Jam efektif Minggu Untuk semester 1 Bapak Ibu Print Ini Karena sudah diisi Jam efektif Minggu kedua Juga sudah di print Tinggal di print Sudah diisi Itu kira-kira Bapak Ibu Tentang aplikasi Untuk membuat Analisis Jam efektif Mudah-mudahan Ada manfaat Oleh karenanya Jika Bapak Ibu Pingin membutuhkan Yang terkait dengan Aplikasi tadi Memenuh Silakan Boleh Lakukan Lakukan Jabri Tapi dengan Ketentuan Karena kita Sama-sama Sedang berbagi ilmu Tonton videonya Sampai tuntas Berikan subscribe Lakukan screenshot Tampak tombol Skrip Sudah berubah warna Kirim via WA Jabri Ke saya secara pribadi Dengan nomor ini 081 320 48 45 48 Insya Allah Nanti akan saya kirimkan Aplikasi Kalender Pendidikan ini Atau analisis Jam efektif ini Itu barangkali Yang bisa Saya sampaikan Mohon maaf Dan terima kasih Atas segala perhatiannya Nanti akan kita jumpa lagi Dengan materi-materi yang lainnya Terima kasih Wallahumma fiqla Kwami Tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih